Kami dia kembali lagi tentu saja masih di Dewit bersama dengan Mas Butet dan sekarang juga sudah ada istri tercinta duduk saya langsung berubah kalau ngomongin istri tercinta ya senyumnya Mas Butet juga berubah soalnya dari tadi diomongin katanya dari kamar intip-intip katanya ke kamar tetangga Lihat-lihat ternyata ada perempuan cantik disana ternyata barang lawas gak enak ngomong barang lawas ini pernikahannya katanya sudah 35 tahun betul ya kok gak kelihatan tua sih sudah putih nih ah itu hanya uban saja tapi dari segi kerutan wajah dan lain sebagainya itu kayaknya masih tampak pernikahan 25 tahun apa rahasianya itu? Rahasianya saya percaya sama pernikahan Dini Memang dulu menikah tahun umur? Belum 20 Siapanya? Pak Butet Lah beneran istrinya umur 25 tahun ya? Saya dapat berondong waktu itu Saya waktu itu 21 Pak Butet 19 tahun 20 tahun Kok mau dinikahin sama berondong yang kayaknya waktu itu kan harusnya kalau umur 19 masih belum punya pekerjaan tetap dan lain-lain gimana tuh? Ya pintar-pintarnya saya membual sampai bisa meyakinkan dia meyakinkan mertua saya Coba cara membualnya gimana dulu masih inget gak? Lupa Melamarnya dulu gimana? Gak pake lah langsung orang tua Lah ya itu kan melamar Kamu pertanyaannya sama kayak anak saya yang nomor 3 dulu Nah kan bener Siapa yang duluan melamar? Siapa yang duluan menyatakan cinta? Saya sama Pak Butet cuma liat-liatan aja Lalu saya buatkan fiksi Saya buatkan fiksi Suatu hari saya ketemu seorang perempuan di tengah hutan dan menangis dan ingin mencari suami orang Jawa Tapi anak saya gak percaya Gak percaya lah kayaknya ibu juga gak nangis-nangis amat Eh sebentar deh kok saya kayaknya gak adil ya Ngomongin yang satu panggilnya ibu yang satu panggilnya emas gitu loh Saya panggil bahasa ya Kalau saya memang konsisten remaja Iya Memang lebih mudah dari ibu Lebih mudah Bentar selain ngomongin soal percintaan Ini ada juga yang gak adil disini Selain usia yang tidak adil Warna minuman kita tidak adil Merah-merah dan hijau Kenapa lain sendiri punya ya Mas Butet? Karena ini mungkin minuman sejenis partai Islam ya Gak ada yang benar disini jawabannya Ini ikhtiar kalau aku lagi di rumah Kalau di rumah itu kan harus memberikan kesempatan seorang istri untuk membaktikan diri kepada suaminya Dengan membuatkan jamu Jadi yaudah jamu dibikin dan saya harus mengkonsumsi Apalagi saya kan full penyakit Beneran atau bual-bualan ini? Ini serius kalau penyakit Saya punya diabetes Pernah pasang cincin satu di jantungku Keren kan? Balon? Pernah Balon juga? Di balon dulu baru cincin Iya Terus ini kan untuk membersihkan racun di dalam darah Detox berarti Iya detox Lalu ya siapa tahu benar Gossipnya ini bisa menolong orang diabetes Pankreasnya bisa sembuh memproduksi insulin lagi Buktinya bagaimana? Buktinya diminum aja Pahitnya bukan main Oh pahit Pol Mau nyoba? Enggak Silahkan silahkan Selain ini saya pakai ini Apa itu? Ini suntian Oh yang buat diabetes? Kalau mau makan suntik dulu Untik sendiri? Enggak 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 kan saya enggak ada diabetes Enggak awit-awit Berarti itu yang di perut sama di lengan? Iya Pokoknya banyak lemaknya Makanya saya sengaja Terus berlemak? Enggak Supaya tetap gemuk Supaya kalau disuntik enggak sakit Biarin kita lihat dulu reaksi minumnya Enak kok ya Kan buatan istri Di rumah dia bisa tertib Kalau di luar Saya diabetes yang tanpa pantangan Tetap minum yang manis-manis Tetap makan kambing Yang enak-enak dimakan Sengaja? Iya karena untuk orang Perkara orang mati itu bukan perkaranya diabetes Perkara Tuhan Perkaranya Gusti Allah Iya benar juga ya Tapi ibu sendiri terjun di dunia seni enggak? Iya Saya dulu penari Penarinya mertua Oh jadi ketemunya di situ Almarhum Pak Bagong berarti Jadi Pak Bagong itu bikin padeboan Itu tujuannya memang untuk menyiapkan jodoh-jodoh untuk anaknya Daripada susah ya Makanya 19 tahun mumpung ada yang mau ya Wes lah enggak apa-apa Ya daripada di samper yang lain Terus apa yang bikin ibu dulu jatuh cinta sama Mas Butet? Enggak ngerti Oh masa sih ah Rahasia-rahasia ini udah janjian nih Saya yakin nih pasti nih Udah janjian Saya pelet Oh sama cincin Saya kendam bersama cincin saya Kok mau aja sih Kok enggak nyadar sampai sekarang 35 tahun tuh pelet Mungkin istri saya itu waktu itu katarak Enggak kok Mas Butet tuh memang ganteng ya Dari muda kayak gini gak? Iya kalau ngeliatnya dari mana Kalau saya ngeliatnya dari gunung berapi Aduh saya tahan ketawa terus maaf ya Karena memang lucu sekali sih Kalau saya ada di sini Pas lah dengan banyolan-banyolan yang suka kita lihat di TV Saya itu orang yang serius Oh oke maaf 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 ya kalau saya bilang banyolan Jangan memfitnah Enggak-enggak saya enggak memfitnah apa-apa kok Cuman kan Ya saya enggak tahan aja bagian ketawa Ini bener serius apa enggak sih ngomongnya sebenernya Kalau di rumah kayak gini gak bu? Enggak Biasa-biasanya gini aja Kalau emang ada yang lucu ya kita ketawa Kalau enggak ya enggak Buat ibu bapak lucu gak? Enggak biasa aja Karena udah beberapa puluh tahun kan ya Kamu kan baru soalnya Iya juga ya Udah 35 tahun pasti udah nganggep Ah biasa aja Ah banyolan kuno gitu kali ya Awas Awas Tapi kalau dulu Waktu awal-awal kenal Sempat gak ada rasa khawatir gitu Kalau misalnya nanti saya di Pinang Saya menikah Saya punya anak Waduh kira-kira kehidupan secara ekonomi Bagaimana nih nanti ini Kan kebanyakan seniman begitu tuh Oh iya Mertua saya terutama khawatir Orang mertua Meyakinkannya Anak saya besok mau dikasih makan apa Itu pertanyaan yang pernah muncul Dijawabnya gimana? Ya kemakan nasi Dia bilang Ya nanti saya kasih makan nasi Kalau dia bisa makan pasir Lebih murah Saya bilang Wah gendeng ya Kita gak sempat gak bereaksi begitu Ya aduh itu seniman Terus besok gimana Begitu aja waktu itu Komentarnya orang tua Tapi ternyata dibuktikan Tahun demi tahun Berjalan yang baik Ternyata bisa beli beras Oh ternyata berasnya tetap tercukupi Pasir biarpun ada tetap Beras Kan segoblok-gobloknya orang di Indonesia Semiskin-miskinnya orang Indonesia Itu kalau ngeduk pintu tetangga Sampai kita berani minta beras Pasti dikasih Iya juga Orang se-Indonesian Pancasila itu semua Ini serius gak? Serius ini Oh ini serius Pancasila itu pasti benar Oke oke Jadi pasti ditolong orang Dan segoblok-gobloknya orang Indonesia itu Dalam situasi yang kepepet Pasti punya inisiatif untuk bekerja Bekerja apapun Yang mengandalkan Kalau gak bisa otaknya ya fisiknya Lawang tukang beca aja bisa dapat beras Mosok seorang butet yang sekolah gitu Kalau gak bisa kebangetan Makanya saya yakinkan pada mertua saya Sudah tau mami tenang aja Saya masih manusia Pasti kalau cuma beras gampang Ketuk pintu tetangga pun dikasih Tolong menolong kalau kita gotong royong Aman Saya jamin anaknya mami tidak akan pernah saya pukul Tidak akan pernah saya cerai sepanjang waktu sampai saya mudiar Aman pokoknya jadi istri saya itu Wah pokoknya kalau cuma ngasih harapan Pinter lah ya Soal harapan itu pinter berarti ya Ya udah ini kayaknya udah jamnya udah waktunya harus nyebut cucu nih katanya Saya tadi udah di kode-kode nih Bener gak? Udah harus nyebut cucu? Ya selagi mumpung saya di Jogja Kesempatan terbaik itu bercanda Nyebut cucu yang hal-hal yang tidak saya temukan di Jakarta kan itu Ini emang tiap-tiap begitu atau cuma karena saya datang menyebut cucu? Ya kan pencitraan Jadi mumpung ada di sorot TV ya seakan-akan menampakkan diri sebagai seorang kakek yang baik gitu kan Kan lagi musim pencitraan Betul betul ya udah kita lihat pencitraannya bagaimana menyebut nanti sang cucu Apakah cucu mengenali kakeknya? Kita gak tahu nanti kita buktikan jadi jangan kemana-mana Dewit masih bersama dengan Mas Putet Terima kasih ya Bu Ya boleh ya ini saya minum ya Terima kasih ya